Hai Oke Assalamualaikum kali ini kita bakal desain kartu lagi ya tapi bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa tekan dulu tombol subscribe nya sekarang kita mulai kita tekan new layer kita bikin ukurannya saya biasanya pakai 12 kunci kali enam belas ini ya Oke kemudian pertama kita masukin gambarnya ini foto yang akan kita bikin karikatur kita ke background dulu ya kita ke gambar orangnya dulu ke sini kita tarik gambarnya ke sini kita besarnya sedikit kita tekan ctrl T ya Oke rasanya sudah cukup kemudian kita bikin line kita bikin line kita menggunakan pet ya eh iya kita menggunakan pet kita kunci dulu kita ini convert to smart object kemudian kita new layer kita ke brush ini kita setting ke warna hitam hitam oke kita ganti brushnya ke sini yang paling kajam ya oke apa situnya kita naikin ke 100 low nya juga warnanya hitam oke ukurannya kita ganti ke coba dua dulu kecil sekarang ketiga kita ganti tiga ya kita ganti tiga ya oke saya rasa cukup di angka tiga ya kita mulai buat membentuk tubuh dulu pertama kita ngambil dari sini hai oke bye high low selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang selesai di bagian line ya kita pastikan tidak ada line yang putus seperti ini kita sambungkan oke saya rasa sudah pas kita ke layar 2 ini kita ganti namanya menjadi double klik sini oke line kemudian kita convert ke tool smart object sekarang kita masukkan wajah ini ya kita potong kita potong bagian wajah saja bagian kepala saja sekarang kita putar kita ctrl-t ctrl-t dulu smart object kan juga kita besarkan kita akan warnai bagian line nya kita ke seleksi kita ambil warna yang orange nya kita ambil warna yang orange nya oke kita ambil warna yang orange nya sisi gelap dan kerangnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita jadi di bagian tubuh ya cuma kita tinggalkan bagian kulit kaki nanti di tangan karena kita akan mencocokkan dengan warna kulit bagian wajah ya sekarang kita ke len masih ke len kita kita tambah atau kita tutup bagian ini bagian udah putih-putih bagian lennya kita kasih new layer ya di bawah lennya sekarang kita tutup kemudian kita ke ke bagian wajah ya kita smooth key dulu bagian wajahnya oh ya kita save dulu ke karikator sini kita lanjut ke bagian wajah ya kita duplikkan ctrl j kemudian kita ctrl j lagi kita setel ke kita ubah ya kita ubah ke right size layer ya oke ini ke layar yang ini kita ke ke linear click kemudian kita filter order high pass ini sama dengan kita buat smooth key ya oke kemudian kita gabung terus kita ke adjustment image adjustment oke kita lihat perbedaannya sekarang kita ini kita duplikat kita klik kita arah kursor ke sini kemudian kita adikkan alt klik sekarang kita ke smooth key ya kita bakal gosok dulu wajahnya kita ubah ke smooth key dulu saya gunakan press yang 65 ya oke sekarang kita gosok terus kita selamat menikmati 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 kita kasih new layer dulu oke, kemudian kita ubah warnanya mungkin kita ambil bagian wajah sini ya oke, kita pakai warna itu aja selamat menikmati 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 selamat menikmati